selamat menikmati ulama eskatologi Islam asal Trinidad merupakan sosok fenomenal bagi sebagian orang dan sosok kontroversial bagi sebagian lainnya dalam beberapa hal mungkin kita sependapat dengannya namun tak berarti harus fanatik menyetujui semua pendapatnya pendapat beliau yang cukup logis menurut kami antara lain tentang penafsiran surah kafi dan hubungannya dengan Dajjal dan Yakjud Makjud di akhir zaman riba dan sistem monitor serta al-mahdi sementara kontroversi dari pendapat beliau adalah tentang kekristenan dan nubuah tentang Sultan Al-Fati Sheikh Imran Hussein berulang kali menyatakan bahwa fitnah Dajjal adalah Western Civilization peradaban barat yang muncul sejak orang Eropa mulai menyerang bangsa di benua lain yaitu sejak Perang Salib dilanjutkan hingga masa Renaissance Age of Discovery era penemuan wilayah baru Age of Enlightenment era pencerahan dan era modern selama kurang lebih seribu tahun peradaban ini mulai mengusik dan kemudian menggantikan sendi-sendi kehidupan bangsa di benua lain dari sudut pandang Islam semua syariah Allah kemudian digantikan oleh gagasan-gagasan dari para free thinkers Eropa itu mereka mengatakan sistem tata kehidupan dari Allah sudah kuno sistem dari pemikir barat yang lebih cocok inilah yang beliau indikasikan bahwa Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dalam hal ini Sheikh Imran Hussein membagi dua kekristenan berdasarkan perpecahan dua aliran mainstream dalam kekristenan Greekism pada abad ke-11 yaitu Kristen Barat dan Kristen Timur Kristen Barat adalah gereja Katolik Roma dan pecahannya, Protestan adapun Kristen Timur adalah gereja Kristen Ortodoks menurut beliau kekristenan Barat adalah kekristenan yang sudah berbelok ke arah materialisme hal ini terbukti dimana pada Age of Discovery kekristenan Barat menjadi motor penggerak penjelajahan menemukan wilayah baru menyebarkan paham-paham baru menguras kekayaan suatu negeri dan kemudian melakukan perbudakan kolonialisme dengan slogan 3G Gold Glory Gospel Bagaimana mungkin kaum berreligius memiliki slogan semacam itu? padahal Kristen Timur masih menurut Sheikh Imran mereka tak terlibat dengan penjelajahan dan perbudakan semacam itu mereka tetap berada di wilayahnya sendiri tak ada keinginan menguasai dunia apalagi menguasai Yerusalem beliau juga berpendapat Kristen Timur ini akan menjadi aliansi kaum muslim di suatu perang di akhir zaman Kristen Timur ini saat ini mencakup Kristen Syria, Kristen Koptik, Kristen Oriental dan Kristen Ortodoks Rusia adalah pusat kekuatannya sampai disini masih logis namun kemudian beliau menjadi terlalu sipati kepada kekristenan Timur hingga akhirnya menjelah Sultan Al-Fatih beliau menekankan seolah-olah Kristen Timur akan menjadi aliansi umat Islam sampai seterusnya padahal dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Kristen yang menjadi aliansi Islam itu suatu saat akan berkhianat telah bersabda Rasulullah SAW kamu akan berdamai dengan kaum huruf dalam keadaan aman kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkatkan rasalib seraya berkata salib telah menang maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal pada waktu itu orang-orang rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah celapan puluh bendera di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara hal ini yang tak beliau jelaskan secara tegas atau malah tak beliau jelaskan sama sekali penaklukan Konstantinopel 1453 Masihi diakini oleh mayoritas bulama sebagai salah satu nubuah Rasulullah SAW yang sudah terwujud namun Syekh Imran Husin meyakini bahwa Sultan Al-Fatih bukanlah sosok yang dimaksud dalam nubuah Rasulullah SAW itu dalam hal ini beliau setuju dengan literatur barat bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih telah melakukan hal yang memalukan Islam yaitu mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid dan Sultan membiarkan pasukannya untuk memburu dan membunuh kaum Kristen Ortodoks yang sudah menyerah padahal Paus Gennadius sebagai pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Timur saat itu memberikan kunci Hagia Sophia kepada Sultan Al-Fatih artinya bangunan itu sudah menjadi ak kaum muslimin mayoritas kaum Kristen Ortodoks yang menolak masuk Islam dan kemudian meninggalkan Istanbul menuju Siprus, Armenia, Yunani, dan negara-negara Balkan terkait mengubah gereja menjadi masjid tidak ada masalah dengan hal tersebut karena hukumnya memang boleh baik gereja itu dibeli oleh rumah Islam lalu dialih kungsikan atau dihibahkan sebagaimana dalam kasus Sultan Muhammad Al-Fatih atau jamaah gerejanya berubah keyakinan menjadi muslim sebagaimana pada zaman Umar bin Khattab radiallahu'an bukan bermaksud lebih pintar tapi mendapat Syekh Imran Husin tentang kekristenan dan penaklukan Al-Fatih inilah yang menjadi dan ratanya besar Wallahu'alam Terima kasih telah menonton